Pabiativiku, sekarang ini kita melihat masyarakat Desa Siak 2 lingkungan 4 sedang bekerja bakti membersihkan material proyek yang tersisa untuk diratakan. Ini proyeknya yang sudah selesai, saluran air, dan ada material yang sisa kita bersihkan, dibersihkan oleh masyarakat Desa Siak 2 lingkungan 4 bersama-sama dengan Pak Hukum Tua, Pak Martin Pondalos. Pembangan dari masyarakat. Ini bagian daripada kepedulian masyarakat akan pemerintah, masyarakat membantu pemerintah supaya jalan ini bisa dilalui dengan aman dan nyaman oleh mobil-mobil yang melewati jalan ini. Kita lihat Pak Hukum Tua giat membantu juga, berbaur dengan masyarakat Desa Siak 2 lingkungan 4. Ini ada palaknya, palak paling span katanya ini. Kita akan berbincang-bincang dengan masyarakat yang ada, yang sedang kerja bakti tidak apa-apa ya, kita berbincang-bincang. Kita pilih seorang bapak yang mau berbicara masalah ini, masalah yang ada, atau kerja bakti, bukan masalah, kerja bakti yang sementara dilakukan. Oke, kita pilih kayaknya ini Bapak Stefan yang berbicara. Oke, Pak Stefan selamat pagi, bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kasih kelar dulu, oke. Oke, Pak Stefan, Pak Stefan, oke. Bisa berbincang-bincang dengan kerja bakti yang sementara dilakukan ini. Pimpro, oh Pak Stefan Pimpro masyarakat ya. Oke, ayo ya Pak Stefan. Oke, Pak Stefan. Ya enak, lebih bagus kalau sementara bekerja bakti. Nah, sudah seru. Kalau semua mau ngobrol, kalau anda sudah ngobrol nih. Anda boleh. Biar cuma mau baca diriwayat hidup. Oke, Pak Stefan bisa ya. Kita ngobrol sebentar. Ngobrol-ngobrol lah. Oke. Ayo Pak Stefan. Ayo, ayo, ayo. Ayo, kamu bisa. Ayo. Nanti Pak Kuntua akan memberikan juga apa. Jangan, harus dari masyarakat. Dari masyarakat baru dilengkapi oleh pemerintah. Supaya berimbang. Oh, atau Pak Apa Saja. Pak Jerry bilang, kata satu saja. Semangat. Oke. Oke. Pak Stefan. Semangat. Semangat ya. Oh iya. Tidak ada yang mau bicara. Ini berupa mengapresiasi pemerintah desa dari masyarakat lingkungan 4C2. Bagaimana mereka bersama-sama dengan pemerintah desa. Ingin desa ini lebih bagus, lebih indah, aman dan nyaman. Sekarang kita coba ke pemerintah desa. Dalam hal ini, Bapak Kuntua. Pak Kuntua, bisa ngobrol sebentar Pak Kuntua? Dengan proyek sekarang ini yang artinya kerja bakti yang diadakan oleh masyarakat desa 2 lingkungan 4 ini. Bagaimana Anda sebagai pemerintah, Bapak Martin Pondalos, dan harus mengapresiasi masyarakat desa ini yang membantu pemerintah di dalam mengerjakan sisa-sisa material yang tertumpuk di proyek yang sudah selesai. Terima kasih tentunya. Selaku pemerintah desa sangat memberikan apresiasi kepada masyarakat ketika dalam kegiatan pembangunan desa ada program pemerintah lewat dana desa yang kita ketahui bersama juga. Dana desa ini ada batasan-batasan apalagi kita ketahui bersama bahwa hampir 2 tahun ini ketika juga pemerintah menghadapi pergumulan dengan pandemi, dana desa lebih banyak disalurkan lewat bantuan masyarakat lewat BLT. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah mau direncanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat ya terhalang akibat pandemi. Sehingga ya bersyukur masih ada sebagian dana yang kita pergunakan tetapi belum menyelesaikan apa yang direncanakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu tentunya kami juga selaku pemerintah berterima kasih kepada masyarakat yang boleh membantu menangulangi apa yang kurang di desa. Dan saat ini selaku pemerintah juga berterima kasih kepada masyarakat khususnya yang ada di jadah Ampa yang boleh berkotong-goyong dengan pemerintah melaksanakan kerja baki. Sehingga jalan yang dulu agak susah dilalui oleh kendaraan tapi saat ini ya walaupun belum sebetulnya secara maksimal tapi minimal sudah boleh dilalui oleh kendaraan dari roda 4, roda 2 tetapi juga pejalan kaki. Oke Pak Kuntua ada sedikit pertanyaan dari masyarakat kalau masyarakat boleh tahu dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah sekarang ini yang di desa sini untuk tahun ini berapa saja besarannya? Ya besaran dana desa yang masuk di desa Sekdua tahun 2022 630 juta. Dipotong sana sini? 50-an persen? Oh 50-an juta. Baru membantu nonpangan 20 persen. Jadi ya kita gunakan untuk pembangunan desa dari 630 untuk fisik kurang lebih ya kurang lebih 150 juta. Supaya jangan masyarakat menganggap bahwa 600 sekian sesediaan cuma ini padahal sudah banyak terserat di COVID-19. Oke jadi sekian sekitar 90 persen untuk dana desa terserat ke dana COVID-19. Ya kira-kira seperti itu. Nah iya soalnya masyarakat lihat di desa Sekdua itu cuma desa Sekdua ada pembangunan tapi cuma pembangunan yang kita lihat sekarang ini. Saluran air yang beranggaran 81 sekian juta ya Pak. Iya 81 sekian juta dari sekitar 600 sekian. Ada tuh rabat beton juga di atas kan. Oh. Oh. Jadi ada dua proyek. Dua proyek yang di. Dan rabat beton. Oh oke. Jadi ada dua proyek dari sekian dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat 600 sekian juta diserap kebanyakan ke COVID-19. Tapi masih bersyukur masih ada dua kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembangunan renasya dan rabat beton. Oke terima kasih Pak Kuntua atas informasinya masyarakat bisa tahu bagaimana dana desa itu dipergunakan dengan sebagaimana mesinnya. Oke Pak Kuntua terima kasih. Oke TV ku. Itulah sedikit bincang-bincang kita dengan beliau Kuntua desa Seat 2. Bagaimana desa Kuntua desa Seat 2 mengapresiasi masyarakat yang bekerja bakti ini. Dan beliau sedikit memberikan informasi mengenai dana desa. Oke TV ku. Dari desa Seat 2 TV ku melaporkan. Salam sehat. Selamat menikmati.